Dinas Kesehatan Kota Sukabumi menggelar BIMTEK Perilaku Hidup Sehat dalam peningkatan keluarga siaga aktif di Kota Sukabumi. Kegiatan yang berlangsung tiga hari ini diikuti oleh unsur TPPKK Kota, Kecamatan dan Kelurahan, Kader Kesehatan, Lintas Program, Seksi Kes Gagizi, Kessling dan P2P, bertindak sebagai narasumber pemberhati kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi. Menurut Fitri Hayati Fahmi, masyarakat Kota Sukabumi sudah masuk dalam kategori sudah sehat dan tinggal hanya 5 persen yang perlu dibenahi kembali. Dirinya sangat mengapresiasi terutama bagi warga masyarakat dan kader yang terus-menerus menggolkan program pemerintah tentang perilaku hidup sehat. Hanya saja Fitri menyayangkan masih ada saja warga masyarakat yang masih merokok di sembarang tempat, terutama di lingkungan rumah tangga. Memang mengapresiasi utamanya kepada masyarakat dan kader yang sudah menggolkan program-program pemerintah. Tapi memang ada PR tadi ketika saya dengar terdapat masalah merokok di dalam rumah, itu PR bagi kita semua. Tadi termasuk saran dari ibu-ibu kader bahwa sanksi untuk merokok juga berkait perdanya, belum begitu ampuh. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Rita Neni menambahkan bahwa ke depannya perilaku hidup sehat bisa dikemas menjadi bagian yang terpenting bagi kehidupan keluarga. Alhamdulillah dari lihat berbagai indikator sebenarnya satu hal saja tentang bagaimana merokok di dalam rumah tangga. Itu saja mungkin untuk persoalan yang menjadi persoalan kita bersama bagaimana tersosialisasinya berbagai kegiatan-kegiatan yang ini berdampak pada kesehatan keluarga, anggota keluarganya. Masih banyaknya pelanggaran PHBS terutama merokok di lingkungan rumah tangga menjadi PR bagi pemerintah Kota Sukabumi yang baru. Sehingga ke depannya agar lebih memperhatikan perilaku hidup sehat di kalangan generasi muda karena rokok saat ini menyasar di kalangan muda.